Intro Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk teliti memilih konten siaran KPID menyebut saat ini masih ada beberapa konten siaran yang tidak sehat dan ini dikhawatirkan mempengaruhi perilaku generasi muda jika terus ditonton Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan literasi media kepada sedikitnya 10 kelompok masyarakat peduli siaran Kelurahan Handilbakti Baritokwala pada Senin pagi kemarin Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan literasi media kepada sedikitnya 10 kelompok masyarakat peduli siaran di Aula Kelurahan Handilbakti Baritokwala pada Senin pagi kemarin Dengan menyampaikan materi terkait penyiaran yang baik dan benar KPID berharap masyarakat mampu memilih dan memilah program siaran yang baik, berperilaku kritis, dan membangun ketahanan keluarga melalui sajian siarannya bermanfaat. KPID juga menyebut saat ini masih ada beberapa konten siaran yang tidak sehat dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi perilaku generasi muda jika terus ditonton. Pertama, dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia, daerah Kalimantan Selatan, artinya memberi ilmu lah semantung ketahuan kepada warga kami, pertama kepada ketoto RT, juga kaum pemuda, jadi tahu bagaimana sih yang boleh tidaknya itu terhadap penyiaran atau terhadap berita yang kita sampaikan. Kalau ada dari penyiaran, itunya dari media elektronik, dan sebagainya yang tidak sesuai, itu kita langsung bisa melaporkan. Nah, maksud dan tujuannya kita berharap dengan video ini ingin memberikan pertahuan, pemahaman, dan perlindungan kepada masyarakat terhadap penyiaran yang tidak baik. Yang diharapkan, masyarakat mampu memilih dan memilih perlindungan secara membaik atau perlindungan secara membaik. Yang kedua, kita berharap masyarakat memiliki perlindungan kritis dan menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban untuk berbuat kritis dan mengadukan perlindungan siaran yang tidak baik kepada kabupia atau kabupia pusat. Yang ketiga, kita ingin membangun pertahanan keluarga sehingga keluarga itu memiliki disiplin memilih siaran yang baik dan tidak menonton siaran yang tidak baik. Nah, dengan kegiatan ini, diharapkan juga meningkatkan kualitas program siaran itu secara perlahan. Melalui kegiatan ini, KPID juga berharap masyarakat dapat berperan serta mengawasi tayangan siaran yang dapat merugikan ataupun melanggar Undang-Undang Penyiaran. Muhammad Lutfidarlan dan Joanda Triani melaporkan dari Kabupaten Batola, Kalimata Selatan.